Kecelakan lalu lintas yang terjadi dua kali berturut-turut dalam sepekan di jalur tanjakan jalan lingkar selatan CLS ini. Selain minimnya rambu lalu lintas, juga kondisi jalan yang menanjak dan curam, membuat pengemudi kendaraan tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Heri Suheri, mengatakan, pihaknya akan melakukan pemasangan rambu peringatan dan rambu lalu lintas, serta mengkaji ulang geometrik jalan yang merupakan jalur menuju kawasan wisata anyer. Dengan kondisi jalan yang membahayakan itu, Dinas Perhubungan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Kepolisian melakukan cek lokasi di jalur tanjakan jalan lingkar selatan. Ini sudah bersama dengan Dinas PU, dengan saat lantas, cek lokasi. Kita melihat kondisi terjadinya kejadian dan mengalurkan evaluasi suai tugas foksinya. Insya Allah, kami dari Dinas Perhubungan akan memasang rambu peringatan, dan Dinas PU mungkin akan berkaitan dengan desain geometrik jalan, dan lagi juga dari saat lantas akan melakukan hal yang sama sesuai dengan tugas foksinya. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Cilegon juga memberikan imbauan terhadap pengemudi kendaraan selalu berhati-hati saat mengemudi dan melintas di jalur tanjakan jalan lingkar selatan, agar kecelakaan lalu lintas tidak kembali terjadi. Ali Andre Ibrahim, Jurnalis Banten TV, dari Cilegon, memberitakan.